Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semuanya Jumpa lagi di tutorial Excel di channel Lasani Pits Di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial Yaitu bagaimana cara membuat peringkat 5 besar dari suatu data Yang akan kita visualisasikan dalam bentuk bar chart seperti ini Nantinya jika terjadi perubahan data Maka otomatis nama-nama karyawan yang ada pada tabel ini Akan bergeser sesuai dengan peringkatnya Oke, mari kita mulai Nah disini saya sudah siapkan data yang dihasilkan dari fungsi run between Nah tujuannya agar mempermudah kita untuk mengubah isi dari penjualan ini Oke, nah sobat kalian tentu saja bisa menggunakan cara-cara manual untuk mengisi data penjualan ini Dan mengubahnya juga dengan cara-cara manual Silahkan atur sendiri Oke, langkah selanjutnya kita akan filter data ini dengan menggunakan fungsi filter Kita ambil 5 besarnya Oke, caranya seperti ini Sama dengan filter Array-nya kita pakai yang ini Tabel ini Mulai dari ring B3 sampai C15 Kemudian untuk include-nya Kita akan ambil data penjualan Lebih besar atau sama dengan large disini Nah, fungsi large ini akan mengambil 5 besar dari data ini nantinya Oke, array untuk fungsi large ini kita ambil penjualan Kemudian K-nya kita pakai 5 disini Karena kita akan ambil 5 besar Enter Sorry Disini kita diminta untuk menambahkan kurung penutup Ya, kita tinggal di yes saja Disini kita dapatkan 5 besarnya tapi masih belum berurutan Jadi kita akan urutkan dengan menggunakan fungsi short Short Untuk array-nya kita akan isi dengan rumus yang sudah kita buat tadi Jadi kita langsung masuk ke short index-nya Oke Short index-nya kita masukkan disini 2 Karena kita akan mengurutkan berdasarkan kolom kedua Disini Kemudian Kita akan masukkan disini Metode pengurutannya Misalnya kita masukkan disini Pilih Misalnya kita masukkan 1 disini Maka dia akan diurutkan dari yang kecil ke besar Oke, tutup kurung Lalu kita enter Maka sekarang data akan diurutkan dari yang terkecil ke terbesar Seperti ini Oke Nah sekarang tinggal membuat peringkatnya Disini kita bisa buat peringkatnya dengan menggunakan fungsi rank Kita masukkan number-nya yang ini Kemudian Wrap-nya disini kita masukkan data yang ada disini Seperti ini Tekan F4 untuk menguncinya Lalu tutup kurung dan enter Oke Sekarang kita drag Nah sekarang kita dapatkan hasilnya Diurutkan dari yang besar ke kecil Seperti ini Oke Langkah selanjutnya Kita akan buat bar chart-nya sekarang Jadi caranya seperti ini Blok dulu datanya sampai sini Kemudian masuk ke tab insert Lalu disini pada bagian chart Silahkan pilih 2D bar Seperti ini Oke Kita masukkan title-nya disini 5 besar Misalnya Januari Misalnya Nah Disini Jika kita tekan F9 Maka otomatis ini akan bergeser Oke Berarti sebenarnya Pengerjaannya sampai sini saja sudah selesai Sebenarnya Tapi yang perlu kita tambahkan disini ada berapa hal Misalnya disini kita bisa tambahkan peringkatnya Dalam bentuk label Kemudian kita juga bisa menambahkan disini Labelnya untuk Penjualannya Jadi caranya seperti ini Untuk menambahkan label disini Label peringkatnya Kita bisa copy Peringkatnya ada disini Copy Kemudian Paste disini Klik kanan Paste Maka akan ditambahkan disini Bar untuk label yang kita copy tadi Yang berwarna oranye Kita tidak membutuhkan barnya Yang kita butuhkan disini adalah Labelnya Jadi Warna oranye ini akan Kita gabung terlebih dahulu Dengan bar yang ada disini Kemudian kita Buat dia transparan Jadi caranya seperti ini Blok dulu Datanya Blok dulu barnya Klik kanan Format data series Kemudian disini Pada bagian series overlap Kita masukkan 100 Dan Maka secara otomatis Dia akan digabungkan Jadi satu disini Oke Antara Bar yang berwarna orange Tadi yang merupakan Peringkatnya Akan bergabung dengan Bar penjualan yang ada disini Kemudian untuk gap widthnya Kita bisa atur Seperti ini Untuk memperbesarnya Nah Langkah selanjutnya adalah Kita akan pilih terlebih dahulu Bar yang berwarna oranye ini Caranya Klik pada series option Lalu pilih series 2 Oke Kemudian Kita hilangkan warna oranye Sekarang Pilih fill disini Lalu Pilih no fill Karena yang kita butuhkan Hanya labelnya Oke Nah sekarang untuk masukkan label Untuk bar peringkat ini Kita bisa masuk ke chart design Lalu disini pada add chart elements Kita akan pilih data label Lalu pilih disini Center Misalnya Maka sekarang akan Otomatis muncul disini Peringkatnya Tapi masih berwarna hitam Jadi kita akan ubah dulu Klik pada labelnya Kita akan ubah warnanya Menjadi warna Putih misalnya Seperti ini Oke Kita juga bisa tambahkan Text pada label ini Caranya seperti ini Klik kanan pada label Kemudian format data label Selalu disini Pada bagian number Pada bagian format code Kita bisa format labelnya Kita masukkan disini Text peringkat Kemudian klik tombol add Maka otomatis akan muncul Peringkat disini Oke Dan langkah berikutnya Kita bisa tambahkan label Untuk penjualannya disini Jadi Kita masuk ke chart design Lalu disini pada bagian Add chart element Data label Pilih Inside end Maka otomatis Dia akan dimasukkan Di ujung dari bar Oke Jika kita ingin mengubah warnanya Tinggal klik Lalu masuk ke tab home Kita bisa ganti warnanya Misalnya warna kuning Seperti ini Kita bisa bold Kita bisa tentukan Hurufnya sesuai dengan selera Oke Misalnya seperti ini Nah Kita juga bisa lakukan Sedikit kreasi disini Untuk mengubah tampilan Chart ini menjadi lebih menarik Misalnya ini kita tambahkan Ships disini Kita masuk ke format Kemudian pada bagian Ships file nya Kita bisa isi Misalnya warna orange Kemudian untuk Ships nya Ini Berbentuk kotak Kita bisa ganti dengan Bentuknya Misalnya Yang ini Nah Tapi kita bisa lakukan Sedikit modifikasi Disini Label Peringkatnya menjadi hilang Kita atur lagi Klik kanan pada label Kemudian format data label Lalu disini Pada bagian number Masukkan Peringkat Add Oke Ubah lagi Kemudian label nya Kita bisa ganti dengan Warna Hitam Misalnya Bold Dan Ini kita bisa Tambahkan Ukurannya 10 Dan hasilnya Seperti ini Oke Nah disini Untuk nilai maksimumnya Kita bisa kurangi Karena data yang ada disini Sebenarnya hanya sampai 800 Jadi ini bisa kita hilangkan Klik kanan Format axis Lalu disini kita bisa Masukkan 800 Nah seperti ini Oke Selesai Jadi Jika kita ingin Melihat perubahan data Ada disini Maka kita tinggal Menekan F9 Maka otomatis Nama-nama ini Akan bergeser Sesuai peringkatnya Oke Nah Oke sekiranya Sekiranya itu saja Tutorial kali ini Mudah-mudahan bisa dipahami Dan bisa bermanfaat Kalau ada pertanyaan Atau masukan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Bagi sobat sekalian Yang baru mampir di channel ini Atau yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like Dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh